Kementerian Keuangan Tentang penghematan energi dan air Serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE6-MK.1-2019 Tentang penerapan kantor ramah lingkungan Atau program ICO Office di lingkungan Kementerian Keuangan Terdapat 5 fokus utama dalam implementasi program ICO Office Yang pertama, pengurangan sampah plastik dan kertas Saat ini, pegawai sudah tidak menggunakan kantor plastik, sedotan Maupun alat makan sekali pakai Pegawai juga diimbau untuk menggunakan tas belanja Atau peralatan makan masing-masing Yang kedua, penghematan energi listrik Seluruh penerangan di area gedung saat ini telah menggunakan lampu LED Selain itu, digunakan pula lampu sensor otomatis Untuk toilet dan nusola Ruang kerja ber-AC dengan suhu yang dipatasi minimal 24 derajat Celcius Diharapkan juga dapat menghemat penggunaan energi listrik Kementerian Keuangan juga telah memasang solar panel Untuk memanfaatkan energi terbarukan Yang dapat menghasilkan daya sekitar 176 kWh setiap bulannya Yang ketiga, pemanfaatan penggunaan air Kementerian Keuangan telah menerapkan Sea Wedge Treatment Plan atau STP Dengan memanfaatkan air bekas urinoir dan wastafel Yang diolah kembali untuk menyiram tanaman Baik menggunakan selang ataupun water sprinkle Selain itu, telah diterapkan juga penggunaan sensor otomatis pada kran Pemanfaatan air bekas wudu menjadi air mancur Pembuatan biopori atau sumber resapan Serta penyediaan water tap yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk mengisi air minum Yang keempat, kebersihan ruang kerja atau kenyamanan ruang kerja Fasilitas ruang kerja dirancang dengan konsep ABW atau Activity Based Workplace Yang dapat menunjang kinerja pegawai menjadi lebih optimal Setelah pukul 5 sore, AC sentral gedung akan dimatikan Oleh karena itu, telah disiapkan pula ABW bersama atau Coworking Space Yang terletak di lantai ground gedung Juanda 1 untuk pegawai yang akan melaksanakan lembur Yang kelima, yakni pengelolaan sampah Pemilihan dan pemilahan sampah sudah dilaksanakan oleh pegawai sejak sampah itu dibuang Agar kemudian sampah tersebut dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali Tentu saja, dalam mewujudkan IKO Office harus didukung dengan infrastruktur dan partisipasi pegawai Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi melalui berbagai media terus dilaksanakan Melalui Duta IKO Office Sekretaria Jenderal Kementerian Keuangan Diharapkan dapat meningkatkan pula kesadaran pegawai Menyukseskan program IKO Office Serta dapat menjadi role model dalam kepedulian lingkungan Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian SDM Sehingga Kementerian Keuangan dapat meraih Juara pertama penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi pada tahun 2022 Penghargaan ini tentunya merupakan hasil kerja keras Dan komitmen dari Kementerian Keuangan Dalam menciptakan kantor ramah lingkungan atau IKO Office Penghargaan ini mendorong Kementerian Keuangan Untuk terus melakukan inovasi Meningkatkan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Serta memberikan awareness dan edukasi kepada pegawai Betapa pentingnya menjaga kelestarian bumi kita Mari kita wujudkan Kementerian Keuangan Menjadi organisasi yang tidak hanya berorientasi kepada kinerja Namun juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja pegawai Mari kita wujudkan bersama Kementerian Keuangan Menjadi kantor ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!